Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku ibunya Ryan Masak sehari-hari lagi ya, ini masak simpel aja Sayur bayam taho sama ayam crispy sambal matah Nah ini sambil nunggu air rebusan untuk sayurnya mendidih Aku nyiapin ayam crispy-nya ya Ini marinasi dulu, ada 180 gram ayam filet Aku garamin merica, kaldu bubuk, sama lemon Tunggu sebentar, terus yang ini nyiapin bumbu-bumbu buat sayurnya Bawang merah besar, ya mungkin sekitar 3 siung bawang merah biasa ya Kunci yang digeprek sama tahu Plus nyuci bayamnya Airnya udah mendidih, jadi masukin bawang Kunci sama tahu dulu ya, teman-teman Tunggu beberapa saat sampai tahunya kira-kira matang Kemudian aku mau bikin adonan basahnya langsung di ayamnya Ini 1 sendok terigu sama sedikit air Ya kira-kira biar ayamnya nyemek-nyemek Nah kemudian ini bumbu tambahan buat sayurnya Cuman garam, setengah sendok teh gula dan kaldu jamur Tunggu sebentar aja, jangan sampai kelamaan Dan sayurnya jadi, sayur bayam tahu Simpel Yang lanjut ke ayamnya ya teman-teman Ini aku bikin adonan keringnya 3 sendok makan terigu, setengah sendok makan tepung beras, garam, dan merica Baluri ayam yang tadi udah diadonin basah Ke adonan keringnya Udah digoreng dengan api sedang Oh iya, bahan lengkapnya nanti aku juga tulis di description box ya teman-teman Sambil bolak-balik ayamnya Ini aku siapin juga buat sambalnya Pakai serai yang udah dirajang Aku belinya ini udah rajangan gitu ya teman-teman Jadi enak tinggal pake kalo sok-tok tuh pengen bikin sambal mata Daun jeruk, 2 lembar Cabai sesuai selera ya Kalo aku pake cabai rawit ini, cabai telan udah pedes banget Sekitar 7 atau 8 Satu buah bawang merah yang besar Mungkin kalo di Indonesia sekitar 4-5 siung ya Dua siung bawang putih Semuanya dirajang halus Kemudian daun jeruknya dibuang batangnya ya teman-teman Ini sambil ngerajang harus Gorengan ayamnya tinggal yang terakhir Nah ini kayak gini ya rajangan serai Mungkin kira-kira sekitar 1 batang serai ya teman-teman Kalo serai masih batangan Terus bumbunya itu ada terasi sedikit aja Gula, garam, kaldu jamur, air lemon, dan minyak yang panas Minyaknya pastikan bener-bener panas ya Ini aku pake minyak bekas goreng ayam tadi Kemudian diaduk rata Udah deh jadi sambal matahnya Taburin diatas ayamnya Ayam crispy sambal matah Dan untuk snack takcil hari ini Aku mau goreng risol stok kemarin Yang ada di kulkas dan tinggal goreng aja Maaf gak ada video bikin kulit atau isiannya Mungkin dan kali ya Tapi gak tau kapan kalo sempet aku bikinin videonya Tinggal goreng-goreng ya Nyetok Bikin satu hari berapa banyak risol Kemudian bisa buat 2 atau 3 hari Digoreng aja pake telur Nah ini udah jadi semua Terima kasih ya teman-teman Moga-moga bisa bermanfaat Ada manfaat yang bisa diambil Dan semoga bisa menjadi ide teman-teman Untuk masa seri-hari Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Bye-bye